Terima kasih telah menonton Al-Quds langsung melakukan serangan roket menggunakan lahar mortir menyerang markas-markas Israel yang telah memasuki Gaza. Akibat serangan ini, militer pertahanan Israel IDF belum memberikan konfirmasi terkait kerugian dan prajurit yang gugur. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Al-Quds langsung melakukan serangan roket. Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia